selamat menikmati Kali ini saya ingin membahas Mutual Agreement Prosedur atau yang biasa disebut dengan MAP M nya tadi adalah Mutual A nya Agreement dan P nya adalah Prosedur MAP ini idenya adalah untuk menyelesaikan permasalahan apabila ada misalnya Mr. Chen ini dari Tiongkok kemudian dia berinvestasi di Indonesia dan oleh kantor pajak Indonesia DJP disini dia dikenai pajak yang menurut Mr. Chen ini tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam texturity begitu juga sebaliknya misalnya ada orang Indonesia Mr. Budi dia melakukan kegiatan di China atau di Tiongkok oleh Tiongkok dia dilakukan assessment pajak yang tidak sesuai dengan treaty jadi ini treaty dia ternyata tidak sesuai dengan treaty nah untuk itu apa yang bisa dilakukan yang biasanya dilakukan adalah secara umum dia harus mengikuti jalur dispute settlement secara domestik ya jadi jalur settlement domestik itu yang dilalui ya ini adalah dispute settlement sebenarnya secara domestik ini dia bisa mengajukan keberatan ya kemudian setelah keberatan dia harus masuk ke pengadilan nah tapi secara internasional dia boleh mengajukan apa yang namanya permintaan untuk MAP tadi caranya gimana caranya adalah misalnya tadi Mr. Chen maka Mr. Chen dia harus datang ke kantor pajak di Cina atau Tiongkok dan kantor pajak Tiongkok ini mengajukan permohonan kepada kantor pajak yang ada di Indonesia atau DGP nah setelah itu mereka membicarakan atau menyampaikan kasusnya nah kasus ini yang akan dibahas dalam perundingan yang disebut dengan MAP tapi sebelum perundingan tentunya harus diset tanggalnya ya kemudian tempat berundingnya dimana dan lain-lain nah ini yang harus diset jadi ini intinya adalah MAP adalah kesempatan untuk melakukan dispute settlement berdasarkan ketentuan yang ada di tax treaty sekarang aturannya gimana kalau secara internasional ini yang nanti mungkin akan menjadi menarik kalau secara internasional MAP ini boleh diajukan kapan saja sebenarnya boleh diajukan kapan saja event misalnya sudah diputus keberatannya bahkan ada beberapa negara yang tetap bisa menganulir putusan pengadilan namun ini sebenarnya tergantung tax treaty masing-masing atau kesepakatan dari kedua negara ya kalau untuk kasus Indonesia ya untuk kasus Indonesia kita biasanya memperbolehkan ini menjadi pilihan misalnya ada case ini mau maju ke keberatan atau ke MAP kalau dia mau memilih MAP maka keberatannya harus ditarik jadi keberatannya ditutup dia pindah ke MAP demikian juga kalau misalnya ternyata dia sampai kepada pengadilan yang di pengadilannya juga harus ditarik dan dia pindah ke MAP sehingga tidak terjadi dispute antar domestik dan internasional itu yang bisa saya sampaikan dan untuk kali ini quiznya ini sangat mudah ya tolong ini diperhatikan quiz kali ini adalah kasusnya Mr. Chen pengusaha restoran di Jakarta ini adalah penduduk Tiongkok kemudian dikenakan pajak pembangunan satu di Jakarta pertanyaannya simple apakah ini boleh diajukan ke MAP atau tidak kita akan menyediakan buat tiga pemenang dikirimkan seperti biasa ke bawah ini jangan lupa kartu mahasiswa agar sertakan terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan wabillahi taufik wabillahi jaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih